Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian memasuki acara selanjutnya. Marilah kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direkturat Jenderal Kekayaan Negara yang akan diwakili oleh Kepala Bagian Kepatungan Internal Sekretariat Direkturat Jenderal, Bapak Nafis Jikra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan DGKM dan di Ritalman, para pejabat administrasi, administrator, dan fungsional di seluruh Indonesia, dan seluruh jajaran DGKM yang hadir dan bergeras yang saya banggakan, serta para peserta mudah buku yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam nutrasi, dan salam sehat bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita disantang kuji dan disyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Asa, Sang Pemilik Ibu Pengetahuan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara mudah buku hari ini sebagai rangkaian Hari Kaya Negara tahun 2022. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Hari ini amat istimewa, karena melalui kegiatan ini kami ingin mengajak seluruh peserta mudah buku untuk menemukan sudut pandang baru tentang satu hal yang berkesan remeh, tetapi mempunyai dampak besar bagi perhidupan, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya, yaitu sampah. Sebagai makhluk yang dinamis dan selalu melakukan pergerakan untuk mencapai target strategis, kita selalu melengkapi diri dengan berbagai kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan jasmani juga rohani seringkali membuat kita harus menyediakan berbagai keperluan pendukung yang tanpa kita terendaki menghasilkan sampah. Dan berlebihan untuk mengatakan detail sebenarnya kita adalah produsen sampah secara faktual. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlah timpunan sampah nasional mencapai angka 30,78 juta ton. Plastik, kertas, dan susah makanan merupakan sampah yang akan dihasilkan dari kegiatan perkantoran sehari-hari yang kita, yang jika diperhitungkan dari data SIPSN tersebut, akan terkumpul 69,5 persen dari timpunan sampah yang dihasilkan dalam setahun. Dan perkantoran termasuk dalam lima besar sampah berasal. Catatan ini menjadi angka yang harus kita signat dengan bijak dan dewasa. Karena banyaknya sampah yang kita hasilkan dapat menjadi pemicu berbagai hal yang tidak kita inginkan. Mulai dari bau yang tidak sedap, mencana lingkungan, penyebaran penyakit, hingga cara pandang terhadap kelestarian ekonomi. Buku Hemat Sampah Pangkal Kaya membuka tabir tentang cara yang elegan dalam balutan akurisme yang terlalu kita kenal sejak belian, yaitu Hemat Pangkal Kaya. Jika sampah dinilai sebagai aset, jika sampah dinilai sebagai aset, baik ditahan ataupun dikeluarkan, haruslah menjadi saluran investasi, bukan sebagai pemuas budaya konsumerisme yang penugensi. Dengan membawa jargon agar cuan menestari, penulis memanggul nurani kita untuk berbuat penuh simpati dan terhormat dalam menjaga lingkungan melalui pengendalian sampah masa kini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Keduli lingkungan adalah gaya hidup yang harus kita mulai restarikan. Karena menjaga kualitas hidup, tidak lantas membebaskan pegadaian kualitas generasi bangsa di masa mendatang disebabkan rusaknya lingkungan. Mengatasi produksi sampah adalah hal termudah dan termurah yang bisa dilakukan dengan segera. Melalui prinsip klinomik, penulis menembar kampanye untuk melakukan usaha-usaha sosial yang dapat membantu menjaga lingkungan secara mandiri sekaligus tetap stabil secara ekonomi. Gagasan menghemat sampah merupakan gerakan sosial yang menyebabkan pada optimalisasi aset yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga produksi sampah dapat diminimalisir. Dari sampah yang semakin terhematkan inilah yang akan menjadi bagian dari sumbangsi terhadap lingkungan agar lebih lestari. Dengan menghemat sampah, juga berarti menata pengorahan biaya ke arah yang semakin tepat digunakan. Sehingga ruang-ruang efisiensi jauh lebih terjaga dalam konteks yang padu pada kebutuhan diri. Lalu penjelasan arah sumber tentang buku yang akan dibedah nanti kiranya dapat mengingatkan kita akan pentingnya rasa peduli untuk selalu dibangun dan dipatri. Peduli dari hal kecil untuk mewujudkan impian yang besar. Agar BKKN jadi organisasi yang tanggap terhadap lingkungan dan semakin berkualitas dalam mengoptimalisasi aset dengan padat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Optimalisasi aset tidak selalu dipahami untuk penikmatan yang dikecap sendiri. Karena manfaatnya bisa direguk secara pantas oleh pengguna yang lebih luas. Berbagi dan bersinergi adalah kunci untuk menghasilkan solusi optimalisasi. Karena yang sudah selesai kita manfaatkan bisa jadi sedang ditunggu oleh orang yang membutuhkan untuk digunakan. Maka sembarkan kebaikan dengan optimalisasi bukan hal yang mahal untuk jadi sebuah dedikasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk saling berbagi dan membutuhkan warfaat melalui bedah buku hemat sampah pangkal kaya. Kiranya nanti kita akan dikenal sebagai pejuang optimalisasi aset untuk lingkungan yang restari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan karunia dan bimbingannya kepada kita sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan dan membuat bermanfaat bagi organisasi dan seluruh pengguna jasa layanan BDKN. Kami lahir, Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nabi Jikra atas sambutan yang telah disampaikan.